Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sendaranku dan ku hanyakan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya, engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Benar Tuhan Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Dari awal kita katakan kembali lagi, engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Ada masanya Tuhan, engkau Tuhan sandaranku. Karena kami lemah Tuhan. Dan ku hanyakan berharap padamu satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya, engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari jemaat kita katakan sekali lagi, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya, engkau Tuhan memen... Setiap jemaat Tuhan kau berkati, setiap Tuhan jemaat yang sakit kau sembuhkan. Kau yang pulihkan kami semua, haleluya satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuku, Tuhan penyembuku, Tuhan penyembuku, Tuhan penyembuku. Bapak, engkau satu-satunya yang kuandalkan, Tuhan. Bapak terima kasih akan firmanmu, akan penyataan bahwa engkau satu-satunya yang kuandalkan. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih untuk tim musik dan selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Tidak ada yang dapat diandalkan. Internet tidak dapat diandalkan. Berapa jauh kita mengandalkan teknologi informasi. Puji Tuhan saudara, minggu lalu Afandi sudah membawakan tentang pikiran yang diperbaharui di dalam era digital. Renew mind in digital. Manusia dan gereja itu tidak terlepas daripada kemajuan teknologi informasi. Gereja harus berurusan dengan kemajuan-kemajuan ini. Mengambil peran di dalam kemajuan teknologi ini sebagai garam dan terang dunia. Saudara tidak saya lagi prepare, saya lihat bahwa sekarang ini dikatakan adalah revolusi industri. Tahu gak saudara di sekarang ini, zaman era digital adalah dikatakan revolusi industri yang keempat. Yang ke satu saudara itu tahun seribu abad, seribu berapa ya? Seribu saya gak hafal, seribu 1984 abad ke-18. Itu dulu orang kerja di pabrik pakai tenaga manusia. Kemudian James Watt di abad ke-18 menemukan mesin uap. Diganti tenaga manusia dengan mesin uap ya, jadi produksi lebih meningkat. Itu revolusi industri yang pertama. Yang kedua saudara, itu revolusi industri satu abad ya. Satu abad, jadi antara satu revolusi dengan revolusi yang pertama dengan kedua itu satu abad. Itu dihususkan untuk pabrik mobil. Mereka dulu walau mau buat mobil, itu satu lokasi, beberapa orang assembly. Di satu lokasi saudara, di satu tempat ini ada yang pasang. Jadi satu orang ini mungkin pasang ban atau pasang mesin atau apa, satu lagi apa namanya dia mungkin welding. Satu tempat. Kemudian di revolusi industri kedua ini ditemukan belt conveyor. Jadi mereka tuh berpindah, jadi maksudnya berjalan ya. Yang di sini kerjakan mungkin pasang mesin. Kemudian jalan lagi yang di sebelah sini orang udah pasang ban. Sana lagi bagian apa, itu belt conveyor. Itu revolusi industri yang kedua saudara, satu abad. Yang ketiga adalah dikatakan otomasi anglobalisasi. Itu sudah ada komputer. Tetapi di situ di otomasi saudara. Jadi lebih canggih lagi, lebih cepat lagi, lebih efisiensi lagi. Itu revolusi industri yang ketiga. Yang keempat adalah sekarang, digital. Jadi kalau saudara lihat internet, ada internet ya. Data-data itu besar sekali disimpan di cloud. Itulah yang dikatakan revolusi industri keempat. Ada artificial intelligence, AI, robotik. Itu revolusi industri keempat. Saudara tau gak, sekarang dari satu, kedua, ketiga, itu jaraknya satu abad, satu abad, satu abad. Antara yang ketiga sama yang keempat, itu tidak satu abad saudara. Mungkin sekitar 40 tahun, 50 tahun. Dan saya baru dengar lagi bahwa dua tahun yang lalu, itu Jepang. Dia mengatakan yang kelima. Society, dia bukan bilang revolusi industri yang kelima ya. Tapi dia bilang society 5.0. Apa arti saudara? Memanusiakan manusia dengan komputer. Artinya begini, dia membuat, memperpendek atau memperkecil gap antara yang kaya dengan miskin. Maksudnya begini, kalau negara yang jauh, yang terpencil, itu bagaimana supaya mereka bisa diobati. Jadi dalam bidang kedokteran, dalam bidang pendidikan, bagaimana mereka itu tempat terpencil, tetapi teknologi itu bisa masuk ke sana. Nah itu Jepang. Memanusiakan manusia dengan teknologi, saudara. Itu society yang kelima. Jadi masih ya saudara. Jadi kemajuan teknologi itu tidak terlepas dari kecerdasan manusia. Siapa yang buat manusia? Ya Tuhan. Nah saudara, kejadian satu ya, 26-27. Manusia itu diciptakan Tuhan itu luar biasa. Pinter, saudara. Itu sergambar dan serupa. Sergambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, manusia diciptakan bukan sebarangan. Punya kualitas. Saudara, kalau saudara beli barang kan juga ya. Lihat nih kualitasnya apa ya. Manusia itu tidak, apa namanya, kualitas tidak renggah, saudara. Tinggi sekali. Kalau tidak tinggi, manusia itu tidak punya pikiran. Seperti binatang, saudara. Jadi itu cerdas sekali manusia itu. Nah, saudara. Kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Saudara percaya atau enggak percaya? Itu sudah. Saya kagum sekali, saudara ya. Saya ambil contoh, saudara ya. Gini. Bisa? Ya, bantu dah si Deborah ya. Tolong slide 3, Deborah. Nah, itu slide 3 bisa? Tolong. Di dalam Masmur 139, ayat 13, slide 3, dikatakan begini. Masmur 139, ayat 13, dikatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, itu slide 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun, saudara. Saudara tahu sekarang orang yang hamil apa? Mereka diapakan? Ultrasound, saudara. Di ultrason itu dapat dilihat betapa bayi itu ditenun. Tapi di zaman dulu sudah dikatakan bahwa itu ada ditenun, saudara. Dan di sini dibuktikan bahwa dengan kemajuan teknologi, dengan ultrason, orang bisa melihat bahwa janin bayi itu bertumbuh seperti rajutan. Itu yang pertama, saudara. Nah, kemudian coba nanti kalau misalnya ada slide keempat, dia akan katakan begini, di Amsal 4, ayat 21. Sebelum masuk di Amsal 4, ayat 21, saya mau tanya, saudara. Kalau kita berpikir pakai apa, saudara? Kayak otak ya. Kadang orang kalau marah-marah bilang pakai dengkul, apa? Pikir pakai dengkul, apa yang ini sih? Pakai dengkul-dengkul gitu ya. Kadang mengecek ya. Tapi orang berpikir itu pakai brain. Ini benar, Amsal 4, ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Don't let them out of your side. Keep them with your heart. Kemudian Lukas 2, ayat 19 dikatakan begini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, itu menyimpan dalam lubuk hati. Gak ada, dibilang menyimpan di otak. Gak ada, saudara. Nah, jadi apa, saudara, artinya? Ada hubungan ya antara otak sama hati. Firman hutan, firman Tuhan ada di situ dikatakan bahwa keep them with your heart. Itu heart jantung. Tapi kalau di dalam Benda Sinisya dibilangnya hati. Ambil, slide kelima. Bisa tolong slide kelima. Nah, di situ ada teori, saudara. Dibilang, teori of cellular memories states that memories as well as personality traits are not only stored in the brain but may also be stored in organ such as the heart. Jadi itu sekarang ada orang lagi observasi nih bahwa memori itu bukan hanya di otak tetapi ada di jantung. Ada testimoni, saudara. Saya juga lihat-lihat benar gak nih ngomong begini. Ternyata beberapa tahun ya di Harvard, di universiti mana mereka mengadakan penyelidikan. Ada testimoni bahwa ada satu orang meninggal. Remaja umur 17 tahun meninggal karena kecelakaan. Dia suka minum bir dan makan burger. Waktu dia meninggal, jantungnya dicangkokkan ke ibu yang sudah umur 71 tahun. Kemudian setelah ibu itu sembuh, setelah pulih ya dari cangkokan. Ternyata itu ibu itu craving, ngidam bir dan burger. Itu satu. Yang kedua, saudara. Ini ada kesaksian lagi testimoni di dalam science ya. Anak umur 8 tahun mendapat cangkokan dari anak yang umur 10 tahun. Anak yang umur 10 tahun ini meninggal karena dibunuh. Saya gak tahu dibunuh, pokoknya tidak diketemukan pembunuhnya. Setelah anak yang umur 8 tahun ini baik, dia setiap malam punya nightmare, punya mimpi. Jadi dikejar-kejar gitu. Dia orang tuanya bawa ke psychiatrist. Setelah ditanya-tanya, dia sepertinya ini kayaknya real. Dia hubungi polisi, dicari. Dicari, ternyata memang itu pembunuh yang anak yang umur 10. Jadi itu ada hubungan antara brain dan heart. Jadi itulah, saudara. Tadi kalau saudara baca di firman Tuhan, sudah dikatakan bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Amsal juga banyak, saudara. Kalau saudara melihat ya, saya gak santumkan di sini. Amsal 2 ayat 1, Amsal 7 ayat 1. Kalau saudara mau lihat, dikatakan, Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perkataan, menyimpan perintahku di dalam hatimu. Simpanlah perintahku dalam hatimu. Amsal 7 ayat 1 dikatakan begitu. Simpanlah perintahku dalam hati. Dalam hati. Jadi itu ada relate antara brain sama heart. Itu firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kelihatannya simpel, tetapi long run-nya itu di future-nya itu ditulisnya itu 2.000 tahun yang lalu, bahkan beberapa ribu tahun yang lalu. Amsal, saudara. Tetapi, wah luar biasa. Luar biasa kalau saya bilang luar biasa. Nah, gereja tidak bisa menutup kemajuan IT. Virtual world. Justru gereja harus mengambil peran daripada sarana IT ini untuk pemberitaan firman Tuhan sebagai misi. Jadi, teknologi informasi ini merupakan suatu tantangan dan kesempatan dalam komunikasi. Kita bisa ada, bisa sosialisasi, Facebook, mungkin kita bisa Twitter, mungkin jalan lain. Kemudian juga manfaat teknologi untuk community. Kita bisa cell group, kita bisa zoom pada saat-saat pandemik ini. Atau kita juga bisa disciple. Kita bisa memulitkan orang-orang. Mungkin dengar kotbah ini yang ada di rumah bisa memanfaatkan, disciple, mendengarkan kotbah. Itu gereja dan teknologi. Tetapi, iblis tidak tinggal diam, saudara. Dia juga ambil, mengambil kesempatan ini. Ini bahkan merupakan kesempatan terakhir bagi iblis untuk mencelakakan orang. Untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya. Dia menjadikan IT itu sebagai monster dan juga masternya manusia. Supaya manusia diperbudak oleh teknologi industri. Dia bawa teknologi ini ke dalam kejahatan dunia maya. Di dalam bisnis banyak sekali kejahatan-kejahatan banking ya. Orang ditipu, penipuan secara online, mengirim virus. Bahkan di personal banyak kejahatan-kejahatan. Pernahkah saudara dengar, dikatakan cyber sex, cyber affair, cyber bullying. Itu juga pornografi, game online juga, saudara. Itu kita manusia itu diajak untuk supaya tergila-gila, tercandu, kecanduan dengan game, dengan sosial media. Dan saudara, sekarang ini sebetulnya itu sudah dekat dengan akhir zaman. Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Oke, dikatakan begini. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membindasakan. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap pejanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini adalah nubuatan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Siapa saudara dikatakan tentaranya akan muncul? Itu tentara iblis, roh anti-Kristus. Apa yang akan dilakukan? Nah, ini saudara bisa lihat di sini. Tentaranya, tentara iblisnya akan muncul. Ayat 31. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Tempat kudus apa? Gereja. Orang-orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membindasakan. Worship sekarang. Kita bisa puji Tuhan, kita bisa datang ke gereja. Kita bisa berfilosyip, kita bisa memuji Tuhan. Tapi saatnya nanti akan dikatakan dihapuskan korban sehari-hari. Gereja bakalan lenyap karena iblis sudah berkuasa. Kalau ada roh anti-Kristus, tidak ada gereja saudara lagi. Karena saudara, kita penting sekali untuk bisa feeding ourselves. Bukan pemberitaan firman Tuhan melalui stage ini saja. Melalui mimbar ini saja. Tidak. Tapi perlu saudara juga feeding. Feeding sendiri ya saudara. Saya waktu itu, saya pernah cerita di prayer tower, di doa. Ada tiga. Yang pertama adalah pemberitaan firman Tuhan di mimbar. Yang kedua, apa yang terjadi setelah COVID? Pemberitaan firman secara online. Benar saudara? Itu yang kedua. Tidak ada mimbar. Tutup kerja. Yang kedua apa? Secara online, internet. Tetapi ada yang ketiga saudara. Pada saatnya mimbar tidak ada, internet ditutup. Apa yang terjadi saudara? Pemberitaan tidak ada. Itu pemberitaan harus dari diri sendiri. Kalau manusia, saudara dan saya tidak mempersiapkan diri untuk bisa feeding sendiri. Baca firman Tuhan, tanya Tuhan, apa arti firman Tuhan ini? Kita dry saudara, kita kering, kita tidak ada sesuatu. Nah pemberitaan firman Tuhan kalau kita bisa feeding sendiri, bahkan kita bisa cerita kepada suami, istri, kepada anak-anak. Bagaimana firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan? Itu kita feeding. Ya saudara, itu. Jadi, yang kemudian selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Firman Tuhan, orang-orang yang berlaku fasik, dia itu tahu tetapi dia tidak setia. Orang-orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak setia, itu akan dibujuk oleh iblis dan jatuh, jatuh. Nah kali di ayat yang selanjutnya, kalau baca selanjutnya di dari 11 ya, dikatakan ada pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Saudara-saudara, sekarang adalah zaman sungguh dekat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, dunia akan menyesatkan kita. Penyesatan itu ya sudah ada, tadi saya sudah katakan penyesatan sudah ada di dalam teknologi informasi. Dia masuk kemana-mana, masuk ke dalam masyarakat, kantor, bahkan gereja. Banyak sekali saudara. Tapi Tuhan mau kita itu hidupnya bijaksana di dalam era digital ini, dalam teknologi informasi dan komunikasi. Apa arti hidup bijaksana? Slide yang ketujuh. Apa arti hidup bijaksana? Apa arti hidup bijaksana saudara? Kata bijaksana dulu ya. Saya cari nih bijaksana apa. Sebuah tindakan, saya ambil ini, sebuah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan suatu hal. Tidak berfokus pada diri sendiri, melainkan tujuan bersama. Bijaksana ya. Saya tidak minta kekayaan. Tapi saya meminta hati yang paham untuk bisa menghakimi umat dan juga bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tetapi di dalam satu raja-raja 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya pada raja Salomo. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi Tuhan itu memberikan hati yang penuh hikmat dan bijaksana. Amsal 8 ayat 11 juga dikatakan, saya tidak tulis di sini, dikatakan karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi itu Salomo tahu bahwa hikmat itu lebih besar daripada permata, makanya dia minta hikmat. Tadi kebijaksanaan adalah tindakan. Kalau hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan. Kemampuan untuk menerapkan. Persepsi penilaian perbuatan sesuai dengan pengertian. Ada dua hikmat, adalah hikmat manusia atau hikmat Tuhan. Hikmat manusia adalah kemampuan berpikirnya manusia dengan otak, yang dapat dipelajari dan juga dengan kekuatan sendiri. Udah tahu kekuatan sendiri terbatas ya, tapi dia berpikir. Contohnya, psikologi. Mereka belajar, belajar, belajar memahami mainnya orang, behaviornya orang untuk menyelesaikan masalah manusia. Itu hikmat manusia. Boleh aja sih orang pergi ke psikologi. Tetapi yang hikmat yang dari Tuhan, itu firman Tuhan, itu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Nah disini, di dalam 1 Korintus 3 ayat 19 sampai 20, dikatakan begini, karena hikmat dunia adalah kebohongan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah saudara, apa yang kita perlukan untuk hidup bijaksana? Apa saudara? Yang pertama ya, seperti tadi, Salomo minta hikmat dari atas, minta hikmat dari Tuhan. Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kita minta hikmat. Kita sudah dikasih hikmat, sudah dikasih pikiran. Hikmat kita adalah hikmat manusia. Tapi kalau kita minta hikmat dari Tuhan, yang daripada Tuhan ya, di dalam Tuhan lah kita tersembunyi semua harta ya, harta, harta. Itu dalam kolose 2 ayat 3. Harta, hikmat, dan pengetahuan. Hikmat yang dari atas adalah hikmat yang sejati. Yang sifatnya kudus, menghormati Tuhan dengan rendah hati. Kita mengakui Tuhan dengan penuh, berdaulat penuh. Yakubus 1 ayat 5 dikatakan begini, Tetapi, saudara, apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, katanya, hendaklah, ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita, apa namanya, pernah disakiti ya, pernah disakiti, ada orang, terus dia minta sama kita, oh kita mungkin bisa, gak mau, atau kita sudah berpikir, orang ini pernah jahat, ngapain minta-minta. Tapi, disini Tuhan dikatakan, Tuhan dengan murah hati, mau memberikan hikmat, dan tidak membangkit-bangkitkan. Dia tahu bahwa kita itu, pernah berdosa, pernah menyakiti, tapi Tuhan tidak mau membangkit-bangkitkan, kalau kita minta, kita akan diberikan. Itu kebaikan daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, pergunakan waktu yang ada. Ephesus 5 ayat 16-17, ini luar biasa. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 16, saudara ya. Saya balik lagi, katakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hubungan sebab-akibat. Saya ambil contoh, saudara. Misalnya ada orang yang mau ke Niagara Falls, kemudian orang tua berpesan kepada anaknya. Hati-hati di jalan, karena hari ini cuaca buruk. Jadi, beda kalau misalnya dikatakan, hati-hati di jalan, udah, titik. Beda kalau dikatakan, hati-hati di jalan, karena hari ini, cuaca buruk. Jadi itu suatu peringatan, karena cuaca buruk, perlu hati-hati. Sama seperti di ayat 16. Dikatakan, ayat 16, hari-hari ini adalah jahat. Jadi, pergunakanlah waktu yang ada. Ada sebuah sebab-sebab akibat. Karena kenapa Tuhan mengatakan, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Karena sudah di-warning, ada warning nih, hari ini adalah jahat. Di dalam 2 Timotius 3, ayat 1 sampai 4, dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasih, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, daripada menuruti Allah. Saudara, dengan kemajuan teknologi, Iblis tadi sudah disayakatakan, ikut serta di dalam dunia maya, membawa banyak kejahatan. Jadi saudara, kalau saudara lihat ayat-ayat ini, saudara bisa mencermin, atau melihat bahwa masa-masa ini, sebetulnya sudah dekat. Jadi saudara, sudah di warning, pergunakan waktu yang ada. Waktu adalah suatu anugerah, yang Tuhan sudah berikan. Waktu itu sangat berharga. Mungkin saudara, kita tidak berbicara tentang detik, tidak bicara dengan menit, tidak bicara jam, tetapi waktu itu adalah kesempatan. Ada kan lagunya, waktu hidup ini ada kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan. Saya tidak bisa mundur, sekarang jam 10, 10 berapa? Jam 10.55, ya 10.55. Saya tidak bisa balikin, waktu saya jam 10. Kita tidak bisa membalikan. Even satu menit, satu detik pun, kita tidak bisa membalikan. Sudah terlambat, jadi waktu itu adalah kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan. Sekarang bagaimana, kita mempergunakan waktu yang ada saudara. Dalam Ephesus 5, ayat 17, dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Kita belajar dari Daud, Mas Mursatu. Daud merenungkan firman Tuhan siang malam, siang malam. Jadi usahakanlah kita membaca firman Tuhan. Usahakanlah. Apapun, waktu selama 24 jam, usahakanlah Anda bisa membaca firman Tuhan, dan meditate. Meditate. Di Amos 8, ayat 11, dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Ini nubuatan Amos ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air. Melainkan apa saudara? Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi yang seperti saya sudah katakan, ada kemungkinan ini, ini, ini. Sudah dinubuatkan saudara. Akan ada kelaparan, kehausan firman Tuhan. Bina dari sekarang. Kalau saudara ada waktu sekarang, pakai untuk mendengar firman Tuhan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita hidup di jaksana? Jangan mabuk anggur dalam hidupmu. Ini maksudnya addiction. Ephesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa napsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Minum anggur, kalau secukupnya bagus untuk kesehatan. Tapi kalau minum banyak, bisa apa? Bisa membuat mabuk saudara. Karena ada alkohol. Contohnya apa? Di dalam perjanjian lama, Nabi Nuh setelah dia keluar dari air bah, apa yang dilakukan? Dia tuh di dalam kejadian 9, 820 sampai 21, saya gak taruh di dalam powerpoint, tapi kalau saudara mau baca kejadian 9, 820 sampai 21 dikatakan gini, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membentuk kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang di dalam kemahnya. Jadi pada waktu itu ceritanya, Nuh setelah selesai air bah, dia orang yang pertama untuk membuat kebun anggur. Dialah orang yang pertama yang membudidayakan anggur itu sehingga jadi wine. White wine ya, pada saat itu saya gak tahu mungkin white wine atau apa. White wine atau red wine. Tapi dia adalah orang yang pertama kali, pertama kali untuk menjadikan anggur itu menjadi wine. Nah sampai sekarang ini, di Israel adalah anggur tuh jadi komoditas pertanian yang bagus ya, untuk ekonominya Israel buat wine. Dan saudara, kalau saudara lihat waktu cerita juga tanah kanaan, apa yang dilihat? Anggur yang besar-besar gitu ya saudara. Jadi itu anggur yang pada zaman dulu itu bagus sekali saudara. Nah yang saya mau tekankan di sini, karena Nuh minum terlalu banyak, dia mabuk. Apa akibatnya? Dia telanjang di dalam kemahnya. Nah di situ ketelanjangan, saya catat di sini adalah, itulah suatu membuka pintu atau pagar perlindungan Tuhan. Kalau kita mabuk, kita telanjang gitu ya, maksudnya itu kita membuka pagar perlindungan Tuhan sehingga iblis bisa attack kita. Akibatnya apa? Timbul dosa saudara. Nah dampak yang tadi setelah mabuk itu adalah kecanduan. Kecanduan minum bir ya. Itu bisa mengakibatkan penyakit. Sama seperti teknologi IT, sama dengan minum anggur. Yang pertama, kalau pakai komputer atau IT secara sesukupnya, bagus. Tetapi apa akibatnya kalau kita mempergunakan teknologi informasi ini sebagai suatu kebiasaan, suatu addiction, ketagihan, game. Itu ketagihan bisa. Sosial media itu juga bisa juga ketagihan. Itulah. Di sini dikatakan, jangan mabuk anggur. Addiction. Jadi kemudian, di situ juga dikatakan, penuh dengan roh kudus. Masih ayat yang sama. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa napsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita hidup di jaksana, penuh dengan roh. Apa yang dimaksud dipenuhi oleh roh kudus? Yaitu kita dikuasai. Dikuasai hidup kita oleh roh kudus. Setiap aspek hidup kita, biarlah roh kudus mengontrol hidup kita. Agar kita bisa menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai, secara. Adalah galatia 5, 22-23. Kalau kita dikuasai oleh roh kudus, pikiran, kehendak, perasaan kita, keinginan kita, kita serahkan. Ya, roh kudus yang menguasai kita, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, bagaimana kita dipenuhi roh kudus? Saya undang musik untuk masuk naik ke atas. Bagaimana kita dipenuhi roh kudus? Yang pertama, saudara, adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama, saudara. Kemudian setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita undang roh kudus menguasai kita, menguasai hidup kita, mengontrol semua aspek kehidupan kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan, semua kita serahkan. Kita undang roh kudus untuk bertahta. Yang ketiga, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus kita sudah undang, tentu di dalam perjalanan hidup kita juga jatuh bangun ya. Kalau kita jatuh bangun, it's okay. Kita akui, kita tinggalkan semua dosa dan kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita minta ampun. Kemudian yang keempat, ya saudara, bagaimana kita dipenuhi roh kudus? Kita baca firman Tuhan. Kita bertumbuh, kita bertumbuh, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kemudian kita berjalan di dalam iman. Sebagai penutup, saudara, biarlah Alkitab ini sudah menubuatkan tentang informasi teknologi. IT merupakan teknologi informasi yang merupakan suatu tantangan dan kesempatan bagi gereja, bagi kita semua. Kita perlu hidup bijaksana. Bagaimana kita minta hikmat Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Kita tidak mabuk dalam hidup ketagihan-ketagihan yang keempat kita penuh dengan roh kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih.